Terima kasih yang Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Masa Ormas Islam berunjuk rasa mendukung Bahar Bin Smit yang sedang menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Bandung kami siang. Masa mendesak Pengadilan Negeri Bandung membebaskan Bahar Smit dari jeratan hukum. Habib Bahar didakwa jaksa penuntut umum dengan kasus penganiayaan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Masa Ormas Islam berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Bandung kami siang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Bahar Bin Smit yang sedang menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung dengan kasus penganiayaan santri yang dilakukan Bahar bersama rekannya di pondok pesantren di kawasan Bogor. Masa dari Front Pembela Islam dan Laskar Pembela Islam ini mendesak agar Pengadilan Negeri Bandung membebaskan Bahar Bin Smit dari segala jeratan hukum. Masa menuding kasus Bahar Bin Smit merupakan bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan telah dipolitisasi kelompok tertentu. Dalam sidang dakwaan ini, Bahar Bin Smit didakwa jaksa penuntut umum telah menganiaya santri di kawasan pondok pesantren di Kabupaten Bogor. Bahar Bin Smit terancam hukuman sembilan tahun penjara. Sidang perdana Bahar Bin Smit pun dikawal ketat petugas Polde, Jawa Barat guna mengantisipasi membludaknya masa pendukung dari Ormas Islam. Yohana Kurniawan, Bandung TV